Halo bosku, jumpa lagi dengan FT channel, kali ini kita mau videokan pesanan Pak Vandi di kota Palembang Jadi sebenarnya sudah pernah kita videokan, cuman menurut Pak Vandi video kita kurang jelas Jadi sebelum kita kirim sekaligus barang ini, kita coba dan kita videokan cara penggunaannya dan lain sebagainya Dan ini dia barangnya, masih loose, jadi langsung saja kita buka Satu unit inverter, si biru Ya ini dia unitnya, inverter 3000Watt Vue sine wave otomatis Dan juga dengan charger di dalamnya Ini 3000Watt, tapi sistem 12V Bisa dilihat di sini Nampak nggak pojok? Atau ini Model 3KW, input 220V 50Hz, outputnya 220V 50Hz, DC input 12V Jadi ini sistem 12V, nah di dalam dusnya ada inverter, ada kabel aki, sepasang, dan ada buku petunjuk user manual Jadi ini inverter merek FT, FT inverter Bisa dilihat di sini, FT seri 1K sampai 6K Jadi untuk seri 1000Watt sampai 6000Watt, bukunya seperti ini Oke Nah di dalam buku ini, sebenarnya sudah dijelaskan semua Ya, baik item-item yang ada di sini Cara penggunaannya, cara settingnya juga ada di semua di sini Tinggal kita membaca aja Dan kalau ini hilang juga, di sini ada cara penggunaannya seperti baterai Oke, jadi kita langsung saja tes inverter ini Berdasarkan petunjuk yang ada di sini Ya Kita langsung tes inverternya Ini hanya tes nyala aja ya Bukan tes beban Kalau tes beban bisa dilihat di video kita yang ini Dari inverter Kita akan tes Di sini bisa kita lihat Kita menggunakan ampere sebesar 125 ampere untuk ngelas Apakah inverter ini sanggup Kita coba tes aja Kita habiskan satu kawat langsung Tampaknya kita lihat Tampaknya kita sudah terjadi Tampaknya kita sudah meninggalkan selamat menikmati selamat menikmati jadi kabel merah itu langsung ke plus aki kabel hitam juga langsung ke min aki ya saya rasa ini gak perlu dijelaskan karena pasti sudah tahu kan gitu nah di sebelah sini adalah terminalnya jadi sebelumnya itu ditutup pakai ini seperti ini ya jadi ini dibuka kita buka dulu sementara ya nah disini bisa kita lihat ada outlet 6 biji terminal jadi yang dipakai sebenarnya 4 sisanya itu grounding bisa dipakai bisa enggak jadi ujung dengan ujung ini adalah grounding pembumian ya ada simbolnya disini nah ini input input ini maksudnya adalah listrik sumber dari PLN masuk ke sini kita simulasikan pakai colokan ini ya ke input nah jadi kalau di rumah masangnya itu dari kawometer keluar kabel 2 yang masuk ke screen yang di dalam rumah screen box di dalam rumah itu diputus di screen box nya lalu dimasukkan ke sini ya kemudian ini ada output output ini adalah masuk menggantikan kabel yang diputus di screen box yang di dalam rumah ya jadi dari kawometer itu masuk ke sini dari sini baru masuk ke screen yang di dalam rumah seperti itu secara masangnya oke nah saya kemudian disini ada tulisan ada N ada L N L N itu netral L itu line line itu api api itu yang di test pen test pen nya menyala seperti itu jadi nanti yang dari meteran itu di test pen mana api mana nol nya itu dimasukkan ke sini api nya L nol nya yang N nah begitu juga ini nanti yang dari L ini itu masuk ke rumah ke api nya ke screen ke MCB nya seperti itu MCB yang di dalam rumah dan N ini adalah nol nya netral nya jadi gak masuk ke MCB ya nah ini ada MCB tombol ini untuk inverter dan untuk PLN jadi kalau nanti di rumah itu padam listrik nya bisa aja karena overload jadi kalau overload ini nanti naik ke atas tinggal ditekan aja untuk mengembalikan kalau MCB kan dinaik turunkan kalau ini tinggal di pencet jadi ini MCB juga ya jadi di pencet di pencet untuk merilis nya seperti itu nah setelah itu kita akan simulasikan setelah kita pasang jadi pertama kali dipasang nanti adalah ini dulu terminalnya dari PLN itu diputus masuk ke sini kemudian dari sini diputus eh dari sini keluar masuk ke screen yang dalam rumah kemudian setelah itu pasang akhirnya ya setelah itu semuanya dirasa dicek-cek lagi gak ada yang salah baru kita tekan tombol ini ini bukan tombol on off yang main apa ya ini main ya seperti ini lah pokoknya tetap ditekan juga jadi ada tombol on off ini down ini up ini fungsi nanti akan saya jelaskan di video ini nah untuk menyalakan ini tekan tombol on off ini 3 detik ditahan kalau ditekan sekali dia mati lagi ditekan mati lagi jadi jangan nanti ditanya saya tekan mati saya tekan mati rusak jangan jadi ditekan 3 detik 1 2 3 baru lepas matikannya juga seperti itu ditekan bukan dilepas dia gak akan mati ditekan gak akan mati jadi ditahan juga 3 detik 1 2 3 baru lepas ya oke sampai di sini kemudian kita lanjutkan ulangi hidupkan menyalakan nah ini tubannya akan menunggu menyala karena dia membaca source dulu source itu adalah input apakah input PLN masuk atau tidak ini kan belum kita masukkan jadi dia karena membaca PLN gak masuk maka dia akan menyalakan inverternya seperti itu ini kapasitas aki nah di sini adalah terbaca tegangan input input itu adalah PLN ya PLNnya belum masuk ini frekuensinya 50 hertz ini outputnya 220 volt jadi kalau input gak masuk dibaca 00 maka output ini adalah output dari inverter 220 volt stabil ya oke nah sekarang saya akan simulasikan memasukkan daripada PLN ini bisa dilihat saya masukkan PLN nah lalu cek di sini dia akan berpindah ke PLN nah ini PLNnya sudah masuk tinggal nunggu pindahnya nah dia sudah berpindah seperti itu nah kalau PLNnya padam di sini aja sorot saya akan cabut dari PLNnya kita lihat ini tanda PLNnya hilang nah dia akan menyalakan inverter ini simbol inverter nah saya coba lagi untuk masukkan PLNnya dan PLNnya sudah masuk dia loading membaca tegangan ini tegangannya sudah masuk lalu dia akan over ke PLN seperti itu prosesnya ya nah kemudian bagaimana cara settingnya ya sebenarnya di sini ada buku petunjuknya dan di sini juga ada buku petunjuknya nah kita akan baca di sini poin-poin terpentingnya saja untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di bukunya langsung nanti ada di dalam inverter ya jadi nah yang paling utama itu adalah ini yang pertama fungsi K ini tombol ini tombol ini search nih nampak nah fungsi tombol ini fungsi ada di sini ya ada mode 1 mode 2 mode 3 ya mode 1 adalah mode grid priority grid priority adalah model inverter sebagai backup PLN sebagai utama jadi seperti yang tadi saya demokan kalau PLNnya masuk inverter mati kalau PLNnya mati PLN masuk itu untuk mode 1 kemudian untuk mode 2 sama itu grid priority juga cuma plus energy saving energy saving itu maksudnya adalah mode hemat energi ya hemat energi itu bagaimana kalau PLN masuk ya mode yang keluar itu adalah mode PLN listrik keluar itu adalah listrik PLN sama seperti mode 1 nah ketika PLNnya padam maka otomatis inverter menyala kalau di mode 1 tapi kalau di mode 2 inverter itu akan membaca ada apa tidak beban di dalam rumah yang dinyalakan misalnya ada lampu atau TV atau kulkas yang menyala kalau ada beban yang menyala maka inverter akan running ya dia akan on menggantikan PLN yang padam tadi tetapi kalau PLNnya tidak ada beban di rumah ketika PLN padam maka inverter juga tidak akan menyala akan padam otomatis itu mode 02 dan ketika beban dinyalakan maka inverter akan otomatis menyala kembali seperti itu ya disini kita nanti akan contohkan yang penting pemahannya sudah paham dulu mode kedua itu seperti apa mode 1 seperti apa jadi mode 01 sama mode 02 ini sama cuma ini ada tambahan energy settingnya atau hemat energy kemudian mode 03 mode 03 adalah mode dimana baterai priority mode atau kalau bahasa inggrisnya itu prioritas baterai atau baterai sebagai utama berarti artinya disini baterai utama PLN sebagai backup ya itu artinya ini jadi kalau baterainya lemah maka pindah ke PLN dan kalau baterainya full atau kuat lagi dia akan pindah lagi ke mode baterai mode baterai itu artinya inverter menyala seperti itu jadi inverter sebagai utama dan PLN sebagai backup nah ini fungsi untuk PLTS jadi chargernya tidak di charge oleh inverter tapi di charge menggunakan solar cell menggunakan SCC MPPT seperti itu jadi bukan menggunakan charger yang ada di dalam inverter ini itu masuk untuk mode 3 nah jadi kita akan bahas dulu ini satu persatu mode 01 02 dan 03 oke jadi kita akan perhatikan dulu ini adalah mode 01 ya sudah saya perhatikan tadi kemudian kita akan coba mode 02 mode 02 caranya tadi ini adalah pengaturan fungsi K artinya tombol yang ini jadi ini kita tahan 5 detik nanti muncul disini mode nya di tengah-tengah ini frekuensi ini akan muncul mode nya kita tekan tahan 5 detik kemudian dia akan berganti ke mode 02 berkedip kelihatan nah kalau kita mau milih 02 biarkan 02 lalu tunggu sampai dia simpan nah begitu dia menghilang berganti dengan 50 hertz artinya ini sudah mode 02 jadi untuk menyimpan pengaturan ini agak berlaku kita harus matikan semua perangkat caranya ini PLN dimatikan kemudian kemudian inverter juga kita latihkan seperti itu kita tunggu 5 detik baru kita nyalakan kembali kita nyalakan PLN nya bisa kemudian kita nyalakan inverter nya oke nah kita akan demokan ketika pemadaman listrik ini saya matikan listrik PLN ini saya cabut ya kita lihat disini lampunya padam ya itu adalah mode 02 jadi mode 02 itu inverter akan padam ketika PLN padam tetapi kalau bebannya di bawah mungkin 50 watt kali ya kalau di bawah 50 watt dia akan membaca tidak ada beban sama sekali jadi mode nya seperti ini ya jadi inverter nya mati setiap 5 detik dia akan menyalakan beban kalau bebannya tidak naik juga watt nya maka dia akan padamkan kembali seperti itu nah kalau bebannya dinaikkan saya ambil contoh mana solder kita nah saya tambah bebannya pakai solder ini ya solder ini kita lihat itu lampunya masih hidup mati karena dia membaca bebannya tidak ada jadi kalau bebannya di bawah 50 watt itu sama dengan tidak ada buban maka inverter akan padam itu artinya mode 02 mode hemat energi seperti itu saya akan tambahkan bebannya ini solder dan kita lihat bahwa lampunya tidak padam lagi ini solder menyala karena bebannya sudah di atas 50 watt nah kalau bebannya saya matikan lagi ini solder yang saya cabut maka inverter akan padam ini saya cabut bisa kita lihat dia akan padam lagi nah kalau saya pasang lagi bebannya saya nyalakan maka dia akan menyala kembali dan tidak mati lagi seperti itu ini solder masih menyala tidak akan mati lagi begitu seterusnya itu mode 02 jadi mode 02 ini digunakan apabila misalnya yang punya rumah itu pergi keluar dari rumah atau tidak ada pembunilah di rumah jadi kalau mati lampu tidak diperlukan inverter ini menyala jadi dipakailah mode 02 seperti itu itu bedanya mode 02 sama mode 01 kalau mode 01 dia kalau mati lampu nyala terus inverternya sampai akhirnya lobet kalau mode 02 mati lampu dia inverternya membaca ada apa tidak beban kalau ada beban dia menyala kalau tidak ada beban dia akan mati ini kita coba sekali lagi matikan beban nya kita lihat inverternya mati oke nah itu untuk mode 02 kemudian kita akan coba pengaturan mode 03 ini kita tekan tahan 5 detik sampai dia berubah jadi 03 nah ini bisa dilihat mode 03 ya lalu kita lepaskan tombolnya tunggu sampai pengaturannya tersimpan sendiri nah begitu tulisannya hilang berubah menjadi frekuensi 50 hertz artinya sudah tersimpan kita matikan inverternya lalu kita matikan PLN nah setelah itu kita masukkan kita nyalakan ini ke inverternya kita nyalakan oke inverter sudah menyala lalu kita lihat ini beban sudah menyala lalu kita coba masukkan PLN apa yang terjadi kita lihat nah disini PLN terbaca tegangan PLN itu 200 ya gak stabil PLN disini ya 207 213 ya dan tidak ada manuver antara inverter dengan PLN jadi PLN itu hanya standby saja ini simbolnya sementara yang mengalir itu adalah inverter ini logo inverter dari baterai masuk ke inverter baru ke beban beban sini simbolnya lampu ya bisa dilihat jadi PLN tidak digunakan nah kalau baterainya nanti lowbed dia baru pindah ke PLN otomatis itu mode PLTS jadi kalau bapak mau menggunakan PLTS gunakan mode 03 ini ya dia akan pindah otomatis antara PLN dengan inverter seperti itu ya nah saya akan kembalikan ke mode default atau bawaannya yaitu mode 01 caranya ini kita tekan lagi tahan sampai dia berubah menjadi 01 nah jadi dia dari 01 dipencet jadi 02 dipencet jadi 03 dipencet lagi akan balik lagi ke 01 dibiarkan akan hilang nah begitu hilang kita akan meriset pengaturannya nah kemudian jadi aturannya itu adalah ketika kita setiap mengatur misalnya mau di 01 pindah ke 02 atau dari 02 pindah ke 03 atau dari 03 pindah mode lagi 01 itu kita wajib matikan perangkat caranya kita matikan dulu PLN nya ingat PLN duluan setelah PLN mati baru kita matikan inverter nya seperti itu oke nah kemudian untuk menyalakannya sama kita nyalakan dulu kebalikannya inverter nya duluan kita nyalakan ini tadi sudah mode 01 kemudian kita biarkan setelah dia nyala baru kita masukkan PLN nya ini kita masukkan kembali PLN nya bisa dilihat disini kalau mode 01 itu adalah dia inverter akan mati dan pindah ke PLN nah seperti ini dan dia akan ngisi tuh kelihatan ngisi dia kan nah oke jadi itu adalah pengaturan untuk tombol fungsi ini nah kemudian kita pindah ke pengaturan tombol up ya ini tombol up pengaturannya itu adalah disini untuk charger up ini adalah charger jadi nanti ada pilihannya itu antara C0 sampai C6 dimana C0 itu ampere nya sama 0 ampere kalau kita set C1 pengisian charger nya maksudnya ya charger nya akan diset mode 5 ampere dan kalau kita set C6 maka akan diset charger mode 30 ampere jadi masing-masing nomor ini dikali 5 ampere misalnya kita set C3 maka C3 kali 5 15 ampere charger nya nah kita akan demonstrasikan ini kita bisa lihat disini tombol up ditekan tahan nah ini adalah C5 C5 artinya charger di dalam inverter ini berfungsi sebesar 25 ampere bisa dilihat disini C5 25 ampere ya begitu cara setting nya jadi setelah kita atur biarkan sampai hilang dia muncul frekuensi 50 seperti itu nah kita nanti akan bisa lihat pengaturannya disini tombol up ini pencet lagi sekali lagi dia akan berubah menjadi ditambahin C6 atau dipencet lagi menjadi C0 kebawah nah seperti itu ini C0 ini untuk nambahin C1 5 ampere C2 10 ampere C3 15 C4 20 ampere C5 25 ampere C6 30 ampere pengisian setelah kita atur kita biarkan dia akan nisimpan begitu tulisan frekuensi nya muncul nah seperti itu nah itu untuk pengaturan tombol ini jadi tombol up itu untuk pengaturan besar ampere pengisian nya mulai dari 0 ampere sampai dengan 30 ampere seperti itu nah kemudian disini ada pengaturan tombol down ini tombol ini ya down disini adalah fungsi untuk jenis aki yang kita gunakan ya misalnya disini saya menggunakan aki basah ini ya aki basah ini maka disini saya akan gunakan pengaturannya itu adalah yang ini U3 silit acid ya U3 jadi pengaturannya sama kayak ngatur charger tadi ini akan saya ubah ke U3 pencet down tahan 5 detik perhatikan yang disini nah ini adalah U4 kita akan turunkan jadi U3 nah ini lalu kita biarkan dia sampai hilang sendiri pengaturannya nah begitu dia hilang dia akan ngesimpan seperti itu nah untuk mengaktifkan semua pengaturan itu kita harus reset ulang lagi caranya seperti tadi kita matikan dulu PLN PLN ini kita matikan simbolnya bisa sabuk co tapi kalau di rumah kawai meter itu kan dibawahnya ada MCB itu kita matikan MCB nya ya setelah mati MCB nya baru ini tombol on off kita tekan 5 detik maksudnya 3 detik ya nah begitu semuanya mati baru kita nyalakan kembali bisa inverter dulu atau bisa PLN dulu kalau saya sih inverter dulu kita nyalain tangki ketik lepas begitu nyala kita baru masukkan PLN PLN itu di on di bawah meteran maka semua fungsi berjalan sesuai yang kita atur tadi seperti itu ini dia akan pindah tuh pindah oke nah nah untuk pengaturan satu lagi disini itu adalah pengaturan alarm jadi alarm itu maksudnya mode UPS ya kalau UPS matikan dia bunyi itu sekali berapa detik titit titit seperti itu titit ya titit bukan titit jadi titit atau bip bip jadi bukan titit ya nah cara mengaturnya disini bisa kita lihat ada logo speaker tapi disilang itu artinya defaultnya mati jadi kalau ini mau di on ini tahan satu detik lepas maka dia akan hilang kalau ditahan lagi satu detik lepas dia akan muncul nah perbedaannya adalah kalau dia ini speaker disilang artinya tidak ada suara ya tapi kalau kita hilangkan itu maka dia akan ada suara suaranya seperti ini kalau PLNnya saya cabut nah dia akan bunyi seperti UPS jadi kita tahu PLN kita padam apa tidak ya ini fungsi tambahannya kalau UPS kan ada fungsi itu cuman kalau UPS default gak bisa dimatikan dia akan berisik terus nah kalau ini bisa dimatikan bisa dinyalakan tergantung penggunaan kita kalau penggunaan kita mungkin di ruang server ini bisa dipakai jadi kita tahu kita lagi pemadaman listrik dan energi kita biar kita ingat berapa persen lagi bisa dilihat disini seperti itu tapi kalau di rumah masih dirasa ribut ya tinggal dimatikan aja caranya tekan tahan satu detik baru lepas maka dia tidak akan bersuara lagi kalau kita pencet hilangkan dia akan bersuara seperti itu jadi sekali 5 detik dia bunyi beep beep bukan titik ya jadi bunyian beep oke saya rasa cukup demikian videonya sudah sangat panjang durasinya dan saya lihat matahari dari terbit sudah terbenam semoga paket ini sampai dengan selamat dan terima kasih ke Pak Pandi sudah memesan kalau ada yang ingin ditanyakan kembali bisa dibaca bukunya atau bisa dilihat di sini atau bisa dilihat video ini atau bisa hubungi whatsapp di nomor video ini kita akan bantu terima kasih sudah menonton terima kasih sudah memesan dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye